Tidak dipungkiri bahwa kecelakaan pada palang pintu perlintasan kereta api akhir-akhir ini menjadi sorotan. Namun sangat disayangkan sekali bahwa masyarakat tidak pekat terhadap peristiwa ini dan malah justru sebaliknya mereka apabila ada kereta yang akan melintasi, mereka tidak menghiraukan dan mereka masih saja melakukan pelanggaran. Kali ini kami melakukan penertiban bersama dengan Sat Lantas Pores Jakarta Pusat. Apabila ini ada pelanggar lintasan kereta api, ibu-ibu menggunakan beda motor metik warna merah. Dalam penertiban ini kami menggunakan metode messenger, tujuannya adalah untuk kita melihat bahwa apabila sudah ada tanda-tanda yang memang tidak diperbolehkan, apakah mereka tetap patuh walaupun tidak ada kami atau malah sebaliknya mereka malah melanggar. Selamat sore, ada SIM STNK-nya, ibu, boleh saya lihat? Ya, SIM-nya kan tidak ada. SIM-nya ada? Tidak ada, ibu. Loh. Karena cuma duduk. Kenapa ibu tidak ada SIM-nya? Cuma dekat, rumah di sini dan sini. Di mana rumahnya? Di sini, samping kereta. Tapi ibu, tahu tidak kalau ke jalan raya, mesti bawa apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Berarti ibu sudah sering? Belum. Belum, apa? Saya ke pasar saja, saya ke sini, ke pasar saja. Tidak berapa ke mana-mana. Ke pasar saja, ini jalan raya namanya. Ya. Ibu, dengar tidak tadi ada suara, isyarat bunyi tadi, dengar tidak? Dengar, tapi baru ditutupin itu belum semuanya. Belum semuanya. Ibu, berarti sudah mendengar ada isyaratnya ya? Ya, ada isyaratnya, tapi belum semua. Jadi saya berarti. Jadi gitu. Dan di sini memang satu, bahwa ibunya tidak mempunyai SIM. Dan di sana juga sempat tidak mengakui bahwa kesalahannya ini menerobos perlintasan rel kereta api. Pelanggaran lalu lintas itu bukan hanya melanggar lampu merah, ibu. Gitu. Nih, ibu mau lihat buktinya? Saksinya nih. Ini siapa yang lewat? Kita besarin ya. Ibu bukan? Iya. Berhujan, ibu. Ini jadi tidak ada buktinya. Kak Ita tidak sembarangan ini, ibu. Ibu lebih takut hujan apa? Lebih takut kecelakaan, membahayakan diri sendiri. Ayo. Lebih takut hujan? Berarti ibu tidak ini dong, tidak sayang sama dirinya sendiri? Iya, makanya jangan takut hujan. Tapi takut sama kecelakaan nanti lalu. Sangat disayangkan sekali bahwa masih banyaknya pelanggar yang nekat menerobos palang pintu rel kereta api. Dan sebenarnya mereka sudah tahu dampak dari mereka melanggar tersebut. Iya, saya kan masih jauh. Kata siapa? Saya kalau di sini masih lama, 14 jam. Berarti sering dong, ibu? Udah berarti sering? Iya kan baru dihubung. Tadi hilang ini kalau belum tutup semua. Tapi kan posisinya tidak macet, jadi saya jalan saja. Kalau posisinya macet saya juga tidak berani dong. Jadi boleh gitu ibu melanggar? Iya, makasih. Jadi ibu salah apa enggak nih? Saya salah. Salah? Berarti? Saya salah. Setelah kami melakukan penerjipan dan tidak lama kemudian kami mendapatkan informasi lagi bahwa ada sebuah kendaraan bermotor melakukan pelanggaran yang sama. Ini juga seperti pelanggar sebelumnya, pengendara ini tidak mengakui melakukan pelanggaran. Ibu, tahu kenapa kita berhentiin? Nggak tahu. Nggak tahu? Makanya coba saya lihat STNK-nya dulu. Telepon bapaknya aja ya. Kenapa? Telepon bapaknya aja ya. Kenapa nepon bapaknya? Yang bawa motor kan ibu? Iya, saya bawa senen. Coba saya lihat dulu. Karena kami melakukan metode messenger dan di sini juga kami menekankan pada pembuktian. Stimnya nggak ada? Orang cuma dari sini-stimnya, ibu. Nggak ada apa? Nggak bawa? Nggak ada, emang. Memang belum buat? Belum buat. Belum buat. Ini, Pak pegang dulu. Ibu, belum tahu kenapa kita berhentiin. Ini siapa, ibu? Ini apa? Pelang apa? Iya, pelang apa? Reta. Reta. Pelangnya nih, lihat nggak ibu? Lihat. Ibu kenapa nerobos? Buru-buru. Buru-buru mau kemana? Mau nagih. Mau nagih. Ibu, kalau buru-buru gitu, keretanya lewat gimana? Bukannya nyampe, malah gimana ibu? Rumah sakit. Bukan rumah sakit. Ibu udah tahu kan kasus kemarin? Yang Metro Mini? Iya, iya. Tahu. Ibu mestinya kan kalau udah tahu ngeliat pelang, itu jangan ibu serobot, jangan ibu langsung cepat-cepat buru-buru. Katanya Bapak juga paling, kalau dari sini jarang bawa motor sih, paling kalau bawa motor cuma sebentar doang, nggak pernah lama-lama, nggak pernah pakai motor sih. Kalau gitu kan naik bis, ibu bisa juga naik bis. Atau naik apa, kek? Bajay. Ibu ini aja bangun tidur puluh-puluh. Mungkin ibu karena bangun tidur, jadinya ini yang merobos kereta ya. Apalagi gitu, berarti ibu belum fokus dong. Iya, iya, benar, benar, belum fokus. Kalau belum fokus kan nggak boleh. Ibu ini sempat mengucapkan bahwa dirinya baru bangun tidur dan langsung berkendara. Di situ terlihat sekali bahwa ekspresinya seperti salah tingkah ataupun tidak enak. Abis nggak pernah dipakai motor sih, jadi kalau pakai motor, kalau bapak ate bapak, kalau pakai motor ini dia telepon bapak aja gitu. Kenapa telepon bapak? Biar bapaknya yang urusin. Lah, ini salah juga dong bapaknya, ngasih tau istrinya. Tidak hanya kendaraan motor saja yang melakukan pelanggaran di perlintasan rel kereta api, tetap ada satu buah kendaraan mobil melakukan pelanggaran. Mau ke mana ini? Saya mau ngambil barang ke percetakan negara, saya dekat di tanah tinggi satu, saya ambilin dulu aja, nggak diketinggalan. Bapak, tau nggak kenapa kita berhentiin? Nggak tau. Nggak tau? Mobil siapa? Saya. Yang ini? Iya. Pelangnya? Belum nutup tadi. Belum nutup? Iya. Tapi bunyinya? Udah. Ini kan berarti udah ada isyarat, ya? Iya. Berarti itu tidak boleh dilewati. Oh, iya, iya, iya. Jadi kita nggak sembarangan memperhentikan, karena memang ini ada buktinya. Iya. Jelas kan? Belakangnya udah pada berhenti semua. Iya. Bisa lihat. Bapak kenapa dilanggar? Kenapa Bapak merobos? Seharusnya para pengendara, baik mobil ataupun motor, setelah mendengarkan isyarat bahwa paling pintu akan ditutup, disitu semuanya wajib motor maupun mobil untuk berhenti. Alap, Bu. Kenapa? Alap. Mau cepat-cepat, buru-buru. Ya. Akibat kalah dan mau cepat-cepat buru-buru, meninggal? Mau? Nggak mau, Bu. Umur masih berapa? Saya 27. 27, masih muda, kan? Udah berkeluarga belum? Belum. Belum lagi? Minta itu aja, Bu. Slip biru aja, biar saya bayar langsung. Oh, oke. Slip biru, Pak. Dijelasin dulu kalau serib buru. Sudah jelas, jelas banget. Dendanya denda maksimal? Denda. Oh, yang denda itu aja tadi. Denda maksimal? Iya, iya. Silahkan dibaca dulu, Pak. Denda maksimalnya kalau kereta? Manerobos pasal 29. 750 ribu? 750 ribu. Iya. Sanggup? Iya. 750 ribu, sanggup? Sanggup. Mungkin masyarakat memang masih bingung dan masih rancu untuk membedakan antara slip merah dan slip biru. Apabila pelanggar ini memilih slip biru, pelanggar ini akan membayar denda maksimal. Dan apabila pelanggar ini sudah membayar denda di bank tersebut, pelanggar ini membawa bukti slip pembayaran untuk ditukarkan barang bukti tilangannya di Pores Jakarta Pusat. Bapak sudah sering ditilang? Kebetulan baru pertama. Baru pertama kali? Drogi saya pengalaman. Drogi apa? Nggak mau takut? Apa? Ngelangin lagi? Lagi, calon sekali lagi yang dilang. Jadi kayak yang berasa. Loh, kok gitu? Jangan grogi gitu, Pak? Iya. Biasa aja ditilang. Baru pertama kali ditilang kan? Ditilangnya sih biasa. Kalau ditilangnya sama Bapak ini gimana? Sama ganteng juga Bapak. Mungkin maksud dari pelanggar ini agar tidak jadi ditilang, pelanggar ini sempat salah tingkah dan berusaha untuk mengajak bercanda kepada kami. Dan tetap kami mengambil sikap tegas, yaitu tetap melakukan penilangan kepada pelanggar ini. Nanti jangan lupa langsung dibayarkan, selipnya dikasih ke Pores Jakarta Pusat. Lain kali jangan diterobos rel keretanya, mau cepat-cepat ya. Rek keretanya juga ya, jangan terobos keretanya. Iya, iya. Yang penting jangan ngelanggar ya. Kecelakaan berawal dari pelanggaran, maka hendaknya kita semua tetap mematuhi peraturan melalintah dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Terima kasih.